Budiarto sedang terkena musibah sakit kemudian yang kedua bagi ibu Elia Trisnawati insya Allah akan menjalani operasi marilah kita doakan bersama khususnya bagi saudara kita atau keluarga kita yang sedang terkena musibah sakit mudah-mudahan diangkat oleh Allah SWT sakitnya diganti dengan kesembuhan seperti sedia kalah biberkati umil kitab al-fatihah A'udhu Billahi Minash Shaitanirrodeem Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'mudu wa Iyaka Nasda'in Ihdinas Siratul Mustaqim Siratul Lathina An'amta Alayhim Guairil Maghubi Alayhim Waladhalim Allahumma Rabban Nas Adhibil Ba'as Isfi Antashafi La Sifa'a Illa Sifa'uka Sifa'a Alla Yugodiru Saqoma Terima kasih Hadirin jamah Jum'ah seperti biasa di Pusday Jawa Barat dilaksanakan program-program baik yang bersifat rutin atau yang bersifat isidental yang rutin setiap sepekan sekali hari Kamis diisi dengan Majlis Ta'lim Majlis Dikir kemudian kajian-kajian tentang keislaman dan setiap hari Selasa kajian pikih untuk para lansia setiap hari Ahad diisi dengan kuliah dan dialog duha untuk informasi lebih lanjut silahkan datang ke sekatariat DKI Masjid Pusdayi Jawa Barat program terbuka untuk umum kemudian KBIH Pusdayi bekerjasama dengan Al-Baric Tour & Travel menerima konsultasi baik bimbingan untuk calon jamaah umroh dan calon jamaah haji untuk informasi lebih lanjut silahkan datang ke sekatariat KBIH Pusdayi Al-Baric Tour & Travel hadirin jamaah jum'ah aksa Al-Quran dan bahasa menyelenggarakan bimbingan belajar baik kripat untuk PTQ baca tulis Al-Quran untuk dasar atau pemula tahsin kemudian dan tahfid ada juga program setiap Senin dan Jum'at malam yaitu takrib tahfid Al-Quran Ba'da Maghrib terbuka untuk umum silahkan kepada para hadirin untuk menajak keluarga untuk mengikuti program PTQ dan takrib tahsin Al-Quran Ba'da Maghrib setiap Senin dan Jum'at malam bertempat di Masjid Pusdayi Jawa Barat hadirin jamaah jum'ah baik tulmal peduli umat Pusdayi sekarang untuk penggalang dana yaitu untuk peduli bencana alam peduli kemanusiaan kita salurkan kepada para musibah yang khususnya yang terdekat di daerah Jawa Barat yaitu Bogor Cianjur dan sekitarnya kepada para hadirin yang akan memperingan beban mereka bisa melalui disalurkan melalui baik tulmal pulmat Pusdayi yang sekarang digelar di konter konter masuk pintu Masjid Pusdayi dan nanti ada para petugas silahkan kepada para jamaah yang akan memberikan hartanya sekaligus membersihkan hartanya bisa melalui betulmal peduli mak pusdayi Jawa Barat hadirin jamaah jum'ah impak canceling pada jum'at pekan lalu yaitu sebesar 12.862.200 rupiah kami atas nama pengurus Masjid Pusdayi mengucapkan terima kasih jazakumul khair mudah-mudahan Allah membalas dengan berlipat ganda dan impak ini kita gunakan untuk program-program di Pusdayi Jawa Barat hadirin jamaah jum'ah khotib jum'at pada sekarang ini Al-Muqarom Dr. Kia Haji Ramdan Pauji SIE Magister Agama beliau adalah Kepala Bidang Imaroh di Pusdayi Jawa Barat dan Muaddin Al-Ustad Firman Alang yang terakhir apabila khotib sedang menyampaikan hutbahnya maka simak dengar jangan bicara supaya kita mendapat rahmat mudah-mudahan jum'at hari ini lebih baik dan lebih berkualitas dibandingkan dengan jum'at-jum'at sebelumnya terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada hilap kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 hati terima kasih 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 di dalam jadi ketika terima terima kasih terima kasih akan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih yang terima kasih yang yang dapat Allah terima kasih